Kali ini, gue mau membahas atau merangkum sebuah alur cerita dari film bertema drama musikal yang keren banget nih dan mendapatkan rekor positif, yaitu The Greatest Showman yang dirilis di tahun 2017 Film ini disuteradarai oleh Mikel Gracie dalam debut penyuteradaraannya Bayangin loh, baru debut aja udah menghasilkan film sebagus ini, ya kan? Yang pertama pada Golden Globe Award ke-75 Film ini menerima nominasi untuk kategori Best Motion Picture, musical or comedy, dan aktor terbaik Untuk lagu This Is Me Film ini memenangkan kategori Golden Globe Award for Best Original Song dan dinominasikan untuk lagu original terbaik di Academy Award ke-90 Keren gak tuh? Dan telah merauk 420 juta di seluruh dunia Dan mungkin beberapa dari kalian gak menyangka ya Ternyata film ini diangkat dari kisah nyata loh Yaitu cerita dari kisah Pines Tyler Barnum Yang mana dia membuat teater sirkus dengan merekrut orang-orang dengan kelainan fisik yang unik Mau tau gimana ceritanya? Tapi sebelumnya gue ngingetin lagi ke kalian nih Kalau video ini mengandung spoiler Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan atur di tonton dulu Kalau udah, saatnya kita lanjut Checklist out Oke, film dimulai dengan sebuah teater sirkus dengan pemimpin bernama Pines Tyler Barnum Yang diaktori oleh Huck Jackman Sedang menyanyikan lagu simbolik teater mereka yaitu The Greatest Showman ya Oh iya, jika kalian ingin mendengar lagunya, lagu ini sudah di cover oleh band terkenal favorit gue nih Bernama Panic at the Disco Oke lanjut Kemudian Barnum seolah gak percaya dengan kesuksesannya ini dan membayangkan bagaimana hidupnya dulu Dan scene pun berpindah ke Barnum saat masih anak-anak Yang mana saat itu Barnum sedang melihat ke sebuah toko pakaian Dan membayangkan jika dia bisa menggunakan setelan bagus Kemudian dia pergi membantu ayahnya yang sepertinya pekerjaan ayahnya itu sebagai tukang jahit ya Dia pergi ke sebuah rumah keluarga bangsawan Disana Barnum melihat seorang anak gadis dari bangsawan tersebut dan menirukan apa yang dia lakukan Yang kemudian membuat si ayah dari gadis ini memarahinya Namun Barnum membela dan membuat si ayah dari gadis ini menampar Barnum Kemudian Barnum pergi ke sebuah pantai Dan kemudian si gadis bangsawan menghampirinya Dan disini akan menjadi sebuah proses dimana mereka tumbuh dewasa bersama Mulai dari mereka saling berkirim surat Kemudian ayah si Barnum sakit dan meninggal Yang akhirnya membuat Barnum menjadi gelandangan Kemudian Barnum diberikan sebuah apel oleh seseorang yang memiliki kelainan di wajahnya Dan itu membuat dia merasa tenang Kemudian Barnum mengikuti sebuah sirkus keliling sampai dewasa Dan dari sini dia mulai mengumpulkan kundi-kundinya Setelah dewasa kemudian Barnum kembali ke rumah bangsawan tersebut untuk melamar putrinya Dan akhirnya memiliki dua orang anak perempuan Di saat ini Barnum bekerja di sebuah kantor Namun semua karyawan disana diberhentikan karena mengalami kebangkrutan Namun istrinya tetap setia dan terus menemani Barnum susah maupun senang Sampai akhirnya Barnum harus meminjam uang di bank Dan disana dia juga melihat orang dengan keunikan lainnya Disana Barnum mendapatkan pinjaman sebesar 10 ribu dolar Dengan jaminan kantor tempat dia bekerja sebelumnya Yang mana kantor tersebut sudah bangkrut ya Jadi intinya disini Barnum ini menipu lah ya Kemudian Barnum membeli sebuah gedung dan membuat teater atau museum unik Kemudian mereka mempromosikan pertunjukannya Namun tak seorang pun datang untuk melihat pertunjukannya Malam harinya anak-anak si Barnum mengatakan Kalau museum itu terlalu banyak benda mati Dan harus ada sesuatu yang unik dan sensasional agar orang-orang tertarik Dan saat tengah malam Barnum melihat ke sebuah apel di meja kerjanya Dan teringat dengan seseorang yang pernah memberikannya apel saat masih jadi gelandangan Dan akhirnya Barnum pergi berkeliling untuk mencari orang-orang unik ini Orang pertama yang ia cari adalah Charles Seseorang yang pernah ia temui di bank Keunikan dari Charles ini meskipun sudah berusia 22 tahun Namun terlihat seperti anak-anak Kemudian Barnum mulai menyebar pengumuman Untuk orang-orang yang merasa dirinya unik untuk bergabung dengannya Kemudian orang kedua yang ditemui adalah seorang wanita yang memiliki kelainan Yaitu dia memiliki jenggot tapi memiliki suara merdu Kemudian orang-orang unik ini mulai berdatangan setelah melihat pengumuman tersebut Mulai dari seseorang yang memiliki bulu di sekejur tubuhnya Seseorang pria dengan tinggi yang kelewat batas Kemudian dua orang bersaudara yang ahli akrobatik tali Manusia dengan tattoo di sekejur tubuhnya Seorang pria dengan berat 330 kg dan masih banyak lagi Dan akhirnya Barnum menyebar iklan di setiap sisi kota dengan foto keunikan di setiap anggotanya Singkat cerita ternyata banyak orang yang penasaran dan tertarik untuk melihatnya Dan semua berjalan dengan sukses Namun ada salah seorang wartawan koran yang menerbitkan berita bahwa teater Barnum ini merendahkan Karena mengeksploitasi orang-orang yang berkelainan dengan mempertontonkannya Dan membuat warga kota menghina mereka Kemudian Barnum mengatakan kepada asistennya untuk membuat iklan di koran Dengan diskon harga bagi siapa saja membawa koran itu Dan akhirnya tiket pada malam itu pun habis Dan setelah pertunjukan terlihat semua penonton bertepuk tangan dan kagum Dengan kesuksesannya sekarang akhirnya Barnum bisa membeli sebuah rumah untuk keluarganya Malamnya Barnum bertemu dengan seorang pria bernama Carlyle Yang juga memiliki bakat di sebuah acara pertunjukan Kemudian Barnum mengajak Ker ke sebuah bar Di sana Barnum mengajak Ker untuk bekerja sama Dan akan membagi 10% dari hasil pertunjukannya Dan Ker pun melihat-lihat pertunjukan sirkus Barnum Dan jatuh cinta kepada salah seorang anggota Barnum Yaitu si Akrobatali Namun tetap saja ada penolakan dari warga kota dengan sirkusnya Barnum ini Yang kemudian Ker memberikan solusi dengan membuat mereka diundang ke istana Barkingham Untuk bertemu Ratu Victoria Kemudian di sana Barnum melihat seorang wanita penyanyi opera terbaik di Eropa Bernama Jenny Lin Dan membuatnya terpesona Akhirnya mereka pun berkenalan Di suatu malam Ker, Barnum, dan istrinya pergi ke sebuah teater opera Di sana mereka mendapatkan kursi VIP Kemudian Carl memberitahukan Barnum Kalau anggotanya baru saja sampai di sana Dan mengajak anggotanya untuk duduk bersama mereka Namun Barnum menolaknya yang akhirnya membuat para anggota Barnum Hanya berdiri di belakang saat menyaksikan opera tersebut Sehingga membuat mereka merasa janggal dan tak dihargai Sedangkan Barnum sangat bahagia saat melihat dicantikan dan mendengar merdunya suara Jenny Lin Kemudian di acara perayaan Orang tua dari istrinya Barnum pun ikut berada di sana dan mengucapkan selamat pada Barnum Namun Barnum malah merendahkan mereka dan membuat istri dan anak-anaknya meninggalkan Barnum Kemudian saat pesta perayaan tersebut Anggotanya Barnum ingin masuk untuk melihat Jenny Lin secara langsung Karena mereka sangat kagum dengan suara Jenny Lin Namun lagi-lagi di sini Barnum menolak mereka Dengan melarang mereka untuk ikut masuk ke perayaan tersebut Dan akhirnya membuat mereka down Akhirnya mereka memaksa masuk dan membuat tamu undangan terkejut Kemudian Barnum menginginkan pertunjukan tour di New York Namun bukan pertunjukan sirkusnya Melainkan orkestra dan meninggalkan teater dan keluarganya Yang mana di sini Jenny Lin dan Barnum menjadi sepasang kekasih ya Tapi kekasih bayangan Dan Carl disuruh untuk mengurus sirkusnya Tour orkestra Barnum berjalan sukses Sedangkan sirkusnya mendapat intimidasi dari penonton Yang mana hari ke hari penontonnya pun berkurang Dan akhirnya terjadi keributan di teater sirkus Barnum Antara penonton yang kontra dengan anggota sirkus Dan salah seorang penonton membakar teater tersebut Dan saat Barnum kembali ke kotanya Teaternya sudah habis dilalap si jago merah Carl masuk ke dalam untuk menyelamatkan pacarnya Namun ternyata pacarnya selamat Sedangkan Carl justru malah yang terjebak Akhirnya Barnum pergi menyelamatkan Carl dan teater itu pun runtuh Namun Barnum berhasil menyelamatkan Carl Kesokan harinya Barnum didatangi oleh wartawan koran Yang ternyata sebenarnya dia mendukung Barnum Dan mengatakan bahwa mengumpulkan semua orang dari berbagai ras Dan menjadikan satu itu Adalah sebuah perayaan kemanusiaan Dan Barnum mengatakan Untungnya dia memiliki tabungan hasil dari tournya bersama Jenny Lin Namun sang wartawan kemudian memperlihatkan berita di koran Kalau Jenny Lin sudah berhenti Karena terlibat skandal dengan Barnum Akhirnya istri dan anak-anaknya benar-benar meninggalkan Barnum Karena melihat berita tersebut Dan kembali ke rumah orang tuanya Akhirnya Barnum sedih dan pergi minum-minum Namun anggotanya datang dan menyemangati Barnum Kesokan harinya Barnum mencoba meminjam uang di bank Namun tak satupun bank memberikan pinjaman pada Barnum Dan membuat Barnum menjadi pasrah Namun Cart mencoba membantunya dengan tabungan yang dia hasilkan dari setiap pertunjukan Namun uang itu tidak cukup untuk membangun ataupun membeli sebuah gedung Dan akhirnya Barnum memiliki ide kalau mereka tidak perlu bangunan Karena ada sebuah tempat yang bisa mereka gunakan secara gratis Dan mereka hanya butuh sebuah tenda Dan mereka sepakat untuk membagi hasilnya sama rata Dan terlihatlah sebuah pertunjukan seperti yang terlihat di awal film ini Kemudian Barnum memberikan 100% sirkus itu kepada Carr Dan Barnum memilih untuk kembali ke keluarganya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!